Wakil Bupati Jember Abdul Mukit Arief menginginkan berita acara hasil pertemuan di Kejaksaan Negeri Jember beberapa waktu lalu yang sudah ditandatangani semua pihak yang hadir disampaikan ke publik. Sebab kesimpang siuran informasi terkait persoalan tersebut yang menjadi akar persoalan munculnya polemik saat ini. Seperti yang sudah disampaikan kepada awak media sebelumnya, pertemuan di Kejari Jember yang dihadirinya bersama Bupati Faida serta pejabat Pemkap seperti Yesyana Arifa, Juliana Harimurti, Sri Laksmi, Dedy Irawan, serta seorang dosen UNEC berinisial YA hanya sedikit membahas persoalan pencairan anggaran dan aset. Namun dalam pertemuan tersebut lebih banyak membahas pengembalian SOTK 2016 yang dilakukan saat dirinya menjabat sebagai PLT Bupati Jember. Dalam pertemuan tersebut Bupati bersama orang yang dibawanya menilai kebijakan mengembalikan SOTK 2016 tersebut menabrak Undang-Undang Pemilu dan berpotensi pidana. Namun anehnya Bupati Faida dan Kasidatun menyampaikan informasi yang berbeda kepada awak media, sehingga menjadi polemik seperti saat ini. Karena itulah Mugit menyampaikan dirinya sudah tiga kali meminta berita acara yang sudah ditandatangani bersama dalam pertemuan tersebut kepada Laksmi. Namun hingga saat ini belum mendapatkan berita acara tersebut, padahal Mugit yakin jika berita acara tersebut disampaikan kepada publik apa adanya, polemik ini akan berakhir. Terus saya kurang kondusif, karena bermacam-macam yang tidak selalu pasti, antara yang disampaikan oleh Pak Kasidatun, yang disampaikan oleh Lupa, ternyata tidak salah. Saya kira itu sebetulnya, kalau seandainya memungkinkan berita acara yang ditandatangani oleh sebuah yang dihasil pindah saling kemarin, itu bisa kami dapatkan, bisa kami dapatkan, bisa kami dapatkan kepada teman-teman, itu bisa membuat, menjawab, menjawab dari semua, apa yang menjadi pertanyaan dari kawan-kawan. Selanjutnya, Mugit berharap penjadian ini tidak terulang kembali, sehingga kedepannya jika ada persoalan dalam pemerintahan, tidak mencari siapa yang salah, namun bersama-sama mencari solusi menyelesaikan masalah tersebut.